Jadi masa pandemi kayak gini harus cari cara putus otak gimana caranya supaya kita tuh gak gulung tikar gitu Walaupun sempat emang down kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai keluarga Jakarta Senang sekali nih dan senang banget di edisi kali ini Di segmen kali ini Saya Wahyu Krishunanto Dalam podcast kali ini dan di segmen ini kita akan membahas seputar tentang Jack Prenner Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu Atau anak-anak sumber yang sangat luar biasa sekali Yaitu seorang woman Prenner Nah siapakah beliau ini Beliau merupakan seorang yang sangat tangguh dalam berwirausaha Dia memiliki kegigihan yang luar biasa Untuk menjalankan usaha-usahanya Usaha kecil terutama gitu ya Lalu dia itu bisa jadi gak sombong dan rejil menabung kali ya Nah bersama saya Mbak Nia Syahroni Halo Mbak Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Luar biasa sekali Terima kasih telah hadir Ya makasih Mas Wahyu udah diundang Tapi kabarnya baik hari ini Luar biasa Gak sakit kan? Enggak Oke Oke Mbak Nia boleh gak sih keluarga Jakarta itu Boleh tahu gak sih tentang Mbak Nia itu Sebenarnya itu siapa gitu dan apa gitu Oh saya seorang ibu rumah tangga Nama saya Nia Syahroni Panggil aja nih ya Kalau Rony gimana boleh? Oh nih aja lah Kalau Rony disana kayak cowok gitu ya Pongin friends gitu ya Nah saya seorang ibu rumah tangga Iya Ya seorang entrepreneur juga Jadi luar biasa sekali Jadi entrepreneur Tadi Mbak Nia itu masuk jackpreneur juga ya Bener ya? Yes Oke jadi Sekilas info aja nih Keluarga Jakarta Jackpreneur itu Itu merupakan program Keurauan terpadu Dimana ada P1 sampai P7 nih P1 pendaftaran P2 pelatihan P3 pendampingan P4 perizinan P5 pemasaran P6 pelaporan keuangan Dan P7 Akses permodalan Nah nanti kita akan sedikit menguak Tentang P1 sampai P7 Dengan bintang tamu saya yang luar biasa sekali Mbak Nia Syahroni Mbak Gimana Mbak? Awal untuk Mendeftar Jackpreneur itu Seperti apa gitu? Ya awal mulanya sih Saya sih Maksudnya gak berpinat ya Tapi kan ada ya Ada dari saudara Yang ngasih tau nih Kamu kan punya produk gitu Sayang Kalau misalnya Nggak dipasarin Jadi kayak awalnya tuh dari kayak Cuman Jualan di rumahan gitu Dan masih partai kecil-kecilan Jadi iseng-iseng doang Ya jadi iseng-iseng tuh berubah jadi ini ya Jadi luar biasa menjadi duit gitu ya Tapi sangat gigih banget ya Ya harus Apalagi jangan mengorona kayak gini ya Iya bener-bener Harus gigih banget ya Jadi ya memang salah satu Membangkitkan ekonomi pada usaha Khususnya di DKI Jakarta itu kan Salah satunya melalui UMKM Kayak gitu ya Nah itu pendaftarannya itu Sebenernya mudah gak sih Akses pendaftarannya Untuk mengikuti Jack Prenner itu gitu Mudah banget sih Waktu itu Aku dikenalin sama salah satu saudara kan Suruh ikut pelatihan seminar gitu Itu tentang pengenalan produk sama tentang packaging gitu Jadi pas itu saya masuk langsung ikut seminar gitu kan Ikut kayak pelatihan Nah dari situ saya mulai kebuka pikirannya Gimana sih supaya produk kita lebih kelihatan berkelas Biar kelihatan bisa jual lebih mahal gitu kan Dengan rasa yang kualitas Ibaratnya gak jelek Maksudnya gak buruk-buruk amat lah Gak kalah sama produk restoran Akhirnya Saya dengerin tuh pelatihannya Seperti bagaimana cara packaging yang baik Bagaimana Sanitary buat kebersihan makanan itu seperti apa Terus untuk pemasaran seperti apa Karena di Jack Prenner itu Pelatihannya gak cuma satu Jadi beberapa Pertama itu misalnya Kemarin saya ikut pelatihan buat packaging Nanti kalau misalnya ada lagi pelatihan Biasanya sih diinformasikan sama para pendamping kita Yang ada di Jack Prenner Berarti untuk akses pendaftarannya itu sangat mudah ya Mulai dari KTP, KK, nomor HP, sama alamat email Tadi punya alamat email? Punya Oh punya ya? Banyak gak? Oh enggak Enggak banyak Jadi cuma satu alamat email aja ya aktif ya Dan cuma melalui pendamping Hanya melalui pendamping aja itu Bisa mengikuti program Jack Prenner Nah lalu kan tadi P1 tuh Kalau P2 itu kan ada pelatihan ya Pelatihan Nah kira-kira Yang sudah didapatkan pelatihan dari Bania itu Apa aja sih tadi Selain yang disebutkan oleh packaging Terus habis itu hak merek Dan lain sebagainya gitu Apakah ada pelatihan Pelatihan hard skill atau Praktek keterampilan gitu Iya sih Kemarin ada sih Pelatihan praktek Bagaimana cara kita tuh Bisa berkualitas di masyarakat ya Dengan kayak Cara Gimana sih Supaya Masyarakat itu Yang Karena pengaruh corona Kan Jadi sedikit gitu ya Orderannya Mandek Nah kemarin itu Saya tuh di Ada acara dari Dari kecamatan Itu Untuk kayak bikin Produk rumahan Kayak cendol Jadi kayak kita Dilatih juga kayak gitu Jadi bikin produk-produk gitu Jadi gak cuma produk kita aja Ternyata kita diajarin Gimana cara bikin Produk-produk yang lain Gitu Gitu Berarti banyak banget ilmu Yang didapatkan Program Jackpreneur ya Karena Pelatihan-pelatihan itu tuh Gak cuma Pelatihan yang udah kita lakukan gitu ya Tapi Banyak banget pelatihan Yang tawaran pelatihan Yang Ditawarkan oleh pendamping Kecamatan gitu ya Oh gitu Banyak banget Terus nah Kan udah ikut pelatihan nih Udah ikut pelatihan Terus bikin cendol daun Gitu kan Ini pake kita itu gak Gak Dia pake kembang telon Nah itulah Jadi biasanya kan Kalau cendol itu kan Pake daun suji Ini Dia cak Dia pake kembang telon Jadi kembang telon Biasanya kalau Kita kan buat Kayak buat mata Bayi Biar latihan jernih Karena kita berpikir Itu gak bisa dikonsumsi Ternyata itu bisa dikonsumsi Loh Dan itu pewarna alami Tanpa bahan pengawet Nah itu sebenernya Harus kita angkat Jadi gak cuman kita tuh Pake yang Pewarna-pewarna Buatan gitu Jadi kita harus Pindah ke yang alami Jadi lebih sehat Ya alami lebih sehat ya Ya bener sih Nah ternyata Setelah menikuti itu Gak kira-kira tuh Mbak Nia itu kan tadi Berwirausaha juga ya Nah apakah Mbak Nia Melanjutkan wirausaha Yang sudah-sudah Atau Mbak Nia itu Malah usaha yang Baru dilatih gitu Jadi malah usahanya tuh Apa gitu Kan awalnya kan Mulainya dari nrol Itu kan emang Bidang usaha Saya emang jual dimsum ya Salah satu produk Makanan dimsum Masih dimsum Begitu berarti ya Awalnya memang dimsum Nah seiring berjalan waktu Setelah ikut Setahun dua tahun Akhirnya kan berkembang Gak cuman dimsum aja Yang kita jual Akhirnya gitu loh Ada beberapa menu Kita kembangin lagi Karena Pengennya kita kan Gak cuman Stafli situ aja Kita kan harus Wirausaha juga harus punya Inovasi Harus punya kreatifitas Apalagi di jaman pandem ini Kan kita harus Punya inovasi gitu kan Makanan yang ini Ini aja tuh Sebenarnya dimsum tuh banyak Cuma bagaimana cara kita Untuk berinovasi ya Gitu Dan produknya Mbak Nia mungkin Mampu berinovasi gitu ya Jadi Harus itu Harus selalu gitu kan ya Gitu Nah Kira-kira tuh Kan Satu lagi nih Pendampingan Pendampingan itu kan Dilakukan oleh pendamping Masing-masing kecamatan kan Nah Setelah Mbak Nia Mengikuti program Jack Trainer Terus lalu ada Pendampingan Nah kira-kira Pendampingan apa yang Sekiranya tuh Dilakukan oleh pendamping Pendamping kecamatan Untuk Mbak Nia gitu Kembali tuh Kita didampingin Untuk bikin surat izin usaha Itu pertama Jadi Itu yang paling pertama tuh Aku didampingin Untuk bikin surat izin usaha Jadi Usaha kita Kita udah punya surat izinnya Gitu kan Terus didampingin juga Untuk Misalnya kita mau bikin DTOM BWM Badan POM Iya Badan POM Terus Sama Setuat halal Ada banyak lah Didampingin gitu Terus dari proses Dari proses pendampingannya Itu ke proses perizinannya Itu lama gak sih Kira-kira gitu Enggak sih Tergantung ya Semuanya tuh tergantung Tergantung dari Mbak Nianya Atau dari Mana nih Dari pendampingan Tapi pasti tetap pendamping itu Stay on terus ya Maksudnya Montrol terus kan Mbak gimana Persesatannya udah Udah jadi apa belum Udah selesai apa belum Gitu ya Kadang itu sih Mereka terus Flow up Terus kadang Kalau kita sibuk juga Mereka selalu ingetin Kayak gitu Jadi memang Bener-bener Kita tuh gak yang Dilepas gitu aja Bener-bener Bagus lah Kalau menurut saya Ke Jack Planner itu Banyak membantu Tapi itu sebenarnya Risi gak sih Kalau misalnya tiap kali Tiap saat Tiap detik itu Dihubungin pendamping Mbak Peseratannya udah belum Peseratannya udah belum Gitu sebenarnya sih gak sih Kalau di hati nih Biasa aja Malah justru kebantu ya Dengan adanya program T-Prainer ya Nah terus Kalau perizinan nih Perizinan itu Perizinan apa yang udah Dimiliki oleh Mbak Nia nih Dalam produk usahanya nih ya Kan banyak perizinan nih Nah perizinan apa nih Yang udah ada di Produknya Mbak Nia Aku sih baru Surat izin usaha ya Terus yang Yang badan POM Badan POM itu Lagi on proses Oh lagi on proses juga Yang sertifikat halal Juga on proses kan Nenguk kuota Nenguk kuota Nah itu tuh Mbak Nia itu Dalam proses Perizinan badan POM Terus apa Sertifikat halal juga ya Itu Tetap didampingi oleh pendamping Atau emang berjalan sendiri Udah Karena sudah mandiri gitu Didampingin sih Tetap didampingi oleh pendamping ya Dikasih tau Ini persyaratannya Untuk ikut Ini Persyaratannya untuk bikin ini Kayak gitu Semuanya didampingin sih Berarti luar biasa Mendampingnya ya Iya dong Boleh lah Kasih tepuk tangan Buat mendamping ya Nah Pemasaran itu kan Banyak nih Dulu Oke Sebelumnya Sebelumnya Mbak Nia itu Bergabung dengan Jack Planner itu Berapa lama Kalau boleh tau nih Udah hampir 2 tahun 2 tahun ya Berarti sekitar 2 tahun 2019-2020 Dan ini jalan 2021 Eh 2021 berarti 3 tahun ya Nah itu tuh Pemasaran apa yang Yang Mbak Nia Udah ikutin gitu kan Karena kan Pemasaran itu kan Merupakan salah satu Fasilitas yang ada Di program Jack Planner gitu kan Nah Fasilitasnya Pemasaran yang Mbak Nia ikutin Itu apa aja gitu Dimana aja gitu kan Pemasarannya kita Di sosmed ya Sosmed itu di Facebook Instagram Terus di marketplace Tokopedia Sofi Buka Lapa Sama di WA paling Itu kan secara online gitu ya Kalau secara offline Itu kan Karena 2019 Itu kan Kita masih Offline kan Eh padahal Nggak Padahal Nggak 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 Nah 2019 Itu Itu Ada nggak sih Pemasaran-pemasaran offline gitu kan Jadi itu Jadi Para pendamping itu Biasanya Untuk memasari produk Jack Planner Yang udah bergabung ya Untuk OMCM yang udah bergabung Sama mereka Itu tuh Mereka suka menawarkan Untuk kita ikut bazar Oke bazar Jadi kan misalnya Ada bazar-bazar di wali kota Atau bazar di beberapa Di balik kota Atau dimana gitu Kita suka diajak nih Mau ikut bazar nggak bu Sekalian mempromosikan produk Yang ibu puja Sekalian juga nyari duit gitu Kayak pak Ya iyalah Tunjung noda usaha nyari duit Ya kali ya Rido Ya kita tetap nyari Rido Tuhan ya Iya iyalah Bener-bener juga Selain pelancaran rejeki Terus ada Rido Cocok Cocok Betul sekali Nah itu pokoknya Jadi kita di Disuruh ikut bazar Cuman kan Terlalu banyak UMKM Jadi Biasanya ganti Gantian pak Bazar itu Nggak cuma kita terusan Yang dapet bazar Nggak nanti gantian Habis kita tuh siapa Kecamatan per kecamatan Biasanya sih pak Nah itu Buat Kalian mempromosi tuh Saya juga terbantu Dari bazar-bazar itu Jadinya produk saya Di misal Mibang tuh Jadi mulai terkenal Di wali kota Jadi luar biasa Bazar di wali kota Alhamdulillah Banyak gak sih Bazarnya tuh banyak gak sih Pas itu Bazar offline-nya juga Kemarin tuh Waktu pas pertama-tama Ini sebelum pandemi ya Waktu pertama-tama Lagi baru masuk Baru masuk-masuk Belum ada setahu Saya masuk Terus ikut bazar Di wali kota Itu Kaget Maksudnya Kagetnya tuh Bludak Pelakusannya Alhamdulillah Bludak 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 Terus Omset itu lumayan Terus langsung kayak kaget Wow gitu Terus ya Alhamdulillah Itu waktu itu ikut Sehari ya Terus ada Senam primadona Bazar lagi Ikut lagi Lumayan lah Berarti itu Dari bazar itu tuh Bisa meningkatkan omset ya Yang tadinya Sekian Jadi naik Drastis Sekian gitu ya Ya tapi sih Ya gak semua produk Mungkin ya Ya cuman kan Sebenernya sih Intinya sih Buat promosi aja dulu Sebenernya Kalau saya sih mikir Buat promosi dulu nih Karena kan kita produk baru Yang belum dikenalkan Berarti di sekitaran Wali kota Yang Jakarta Utara Gitu kan Jadi dari situ kan Orang bisa ngeliat Jadi kalau bazar itu Saya biasanya ini Ngasih sampel Di sampel yang udah matang Buatnya tester Nah Jadi kan mereka Kalau misalnya Mau beli kan Kalau misalnya gak ada tester Gimana Tahu rasanya Gimana kan Jadi Nah itu Dari situ Trik-trik Kalau boleh dicontoh Untuk keluarga Jakarta ya Jadi Kalau misalnya mau bazar online Offline Offline itu Bisa lah kasih tester gitu ya Mungkin itu salah satu contoh Buat Sahabat keluarga Jakarta Aduh Aduh Cipelasan Terus Terus Kalau kan Bazar ini Kalau online-nya Bazar online-nya itu Selama pandemi Selama pandemi kan Kita harusnya kan Online Semuanya virtual Nah online itu ada gak sih Bazar online-nya Yang dilakukan oleh Jack Priner Ada kok Waktu itu ada program Basoka Terus ada Pokoknya Bazar-bazar online Ada Contohnya Kayak Basoka Masuk Basoka Terus sama Ada satu lagi tuh Programnya Pokoknya Jadi itu Bazar-nya itu Lewat Instagram Jadi Produk kita itu Dipromosiin Sama para pendamping Kita itu Di Instagram-nya Mereka Berarti Bazar online-nya itu Juga Difasilitasi oleh Pendamping masing-masing ya Dan itu tuh Omsetnya itu juga Gimana omset Untuk Bazar online-nya Nah kan Kalau misalnya Bazar online kan Jadi itu Customer itu Kalau misalnya Bazar online Mungkin pada Berpikir gini Bazar online Kayak gimana Caranya gitu ya kan Nah kalau disini sih Yang saya memanen alami Itu Bazar online Jadi Kalau ada customer Yang mau beli Diarahkan ke Nomor kita Biasanya customer WAK kita langsung Atau mungkin Misalnya Ke inbox Pendamping Yang megang akun itu Nanti pendamping itu Langsung ngarahin ke kita Nah untuk Kalau misalnya Omset kita Sama bazar Misalnya Satu hari Atau sampai tiga hari Itu kita laporan Kepara pendamping kita Omsetnya kita dapat berapa Dari Bazar Offline maupun online Offline juga sama Seperti itu sih Jadi setiap Selesai bazar Kita selalu Kasih laporan Laporan omset Oh berarti Untuk menanyakan Progres ya Progres Omsetnya Dimana gitu ya Pasti selalu Ada omset ya Alhamdulillah gimana Untuk sampai saat ini Omsetnya Waktu offline Bagus Waktu online Itu mulai merosot Semenjak pandemi Itu sih Wajar ya Karena Sistem kayak ini Tapi ke sini Kita bangkit Karena kan Nggak bisa nyerah Jadi apalagi Pelaku usaha Atau UMKM itu Menjadi ujung tonggak Ujung tonggaknya Untuk kebangkitan Ekonomi nasional Apalagi Iya bener Apalagi Di tengah pandemi Kan Gitu kan Ya Makanya prinsipnya Kita harus keras sama hidup Kalau kita nggak keras sama hidup Hidup yang keras sama kita Luar biasa Jadi nggak boleh nyerah Jadi masa pandemi Kayak gini Harus cari cara Putu otak Gimana caranya Supaya kita tuh Nggak gulung tikar Walaupun sempat Emang ngedown kan Pernah ngedown ya Berarti ya Pernah Terus pernah tutup juga nggak Alhamdulillah Nggak pernah ya Nggak pernah ngedown Sampai ngedown Ngedown banget Ngedown banget Ngedown banget Seperti apa sih Ngedown banget Itu ya Bener-bener Pemasukannya itu Limit Eh sedikit ya Biasanya Rame Gitu Terus Tiba-tiba Orderan itu Cuma beberapa Nggak sampai Ratusan atau berapa Gitu Jadi Motor otak Gimana caranya Supaya tetap bangkit lagi Kita bikin Keluarin produk-produk baru Kita keluarin menu-menu baru Akhirnya Keangkat lagi Gitu Berarti emang 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 Dasarnya itu Mbak Nia itu Emang Pas ngedown itu Berinovasi gitu ya Inovasi Tengah pandemi Gitu kan Masuk promosi Gincar-gincaran Di sosmed Pandemi Inovasi Promosi Jadi duit Bener-bener Nah itu Kalau boleh tahu Mbak Nia itu Ikut check Prener itu kan Banyak nih dari SKPD lain Yang menawangi Gitu kan Ada 7 SKPD Kalau dulu 7 SKPD Gitu kan Nah Mbak Nia itu SKPD mana maksudnya nih SKPD mana nih Dinas PPAPP Oke Dinas PPAPP Berarti Mbak Nia itu ikut Dan didampingi Oleh pendamping Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Yang ditempatkan Di Jakarta Utara Salah satunya ya Oke Terus kalau misalnya Ada gak sih perubahan Yang sekiranya tuh Signifikan Dari pelaporan keuangannya Gitu loh Yang tadinya belum ikut Jack Prener Belum ada Pelaporan keuangannya Gitu kan Nah sekarang Ikut Jack Prener itu Ada gak sih Catatan pelaporan keuangannya Gitu kan Ada lah pasti Karena waktu Pas kita masih rumahan Kita cuma kayak Catatan buku aja kan Dan sekarang Kita harus ada Punya laporan keuangan Masuk ke Excel Masuk ke program kita Jadi kita bikin sendiri Buat laporan keuangan Kita pribadi Gitu Dan itu Pasti bakal dilaporkan Ke pendamping gak sih Untuk Kontrol gitu Kontrol Kalau pendamping Minta sih Kayaknya waktu itu Pernah kan Minta buat Bikin Sulat izin apa ya Lupa saya tuh Dia minta Salah satunya Oh buat permodala Permodala Jadi kalau misalnya Kita mau permodala Ikut permodala Kita harus kasih Tiga bulan terakhir Omset kita Gitu loh Tiga bulan terakhir Omset kita Nah itu Jadi penting banget Kita melakukan pembuan Walaupun kita Cuman industri yang Ya industri rumah Ya Rumahan UMKM Gitu Industri rumah Kecil yang berani bersaing Keren juga tuh God of the day Dan kita lantar Kaya gimana Betul Cocok Terus Ya udah Jadi Kenapa Ada pembukuan Emang harus Harus banget Supaya bisa tahu Keluar masuk Uangnya Gitu Kemana aja Nih Kayak gitu kan Laba ruginya harus tahu Gitu kan Bikin racanya Ngeraca Jadi semuanya tuh Nga usaha kecil Besar Perusahaan Itu semua pake Itu Ya pasti Harus Terus Kan udah Sampai pelawaran keuangan Nih Ketujuh tuh kan Ada Akses permodalan Karena Akses permodalan Itu kan Emang gak wajib Yang diikuti oleh Wira usaha kan Gitu kan Jadi Kalau sumpamannya Dia butuh Pengembangan Wira usaha Dia boleh nih Ada Akses permodalan Untuk mengembangkan Wira usahanya Tapi Kalau misalnya Sumpamannya Itu Wira usahanya Itu udah Berkembang Gitu ya Kita bisa katakan Berkembang Mungkin dia Enggak Enggak ini Belum butuh Gitu kan Gitu Nah itu Sampai ke situ Sampai ke tahap Akses gak Iya Kemarin saya sumpah ditawarin Cuma Belum Saya belum 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 Proses kesana Dan belum sempet Oh Betul belum sempet Ibu rumah tanganya Sibuk ya bun Iya ya Sibuk banget ya Alhamdulillah Disibuk-sibukin aja ya Nah Aku mau nanya nih Tips buat keluarga Jakarta Dari Mbak Nia Kan Mbak Nia itu kan Masih muda nih Masih fit Gitu kan Terus Millenial juga lah ya Millenial ya Nah Terus juga Aku liat Mbak Nia itu gaul Gitu kan Nah gimana Caranya biar tetep gaul Gitu kan Terus Tapi baru ada usaha Menjadi ibu rumah tangga Gitu Ada gak sih tips buat Warga Jakarta gitu Khususnya yang Pelaku usaha juga gitu kan Gimana caranya tetep gaul gitu Sebenernya sih Gimana caranya kita Harus bisa beradaptasi Gimanapun kita berada Kayak bunglon lah Tapi makanya gak berubah warna kan ya Enggak Jangan berubah muka juga loh Ntar muka 2 lagi Gak maksudnya ya Harus pinter beradaptasi Kita harus naik keadaan Saat kita Dideket orang-orang yang lebih tua Kita harus menempatkan diri kita Cara berbicara kita Cara bersikap kita ya Harus Mengikuti sesuai mereka lah Gitu Tapi saat kita lagi Dekat anak-anak muda Kita harus Ngiketin juga Yang penting sih Harus bisa beradaptasi Ramah Karena untuk wira usaha itu Harus ramah Kalau jodis Gak ada yang mau beli pak Aku tuh pernah denger dari Apa ya Dari tokoh gitu kan Jangan buka toko Kalau gak boleh senyum gitu Jadi jangan buka toko Kalau gak bisa senyum Gimana mau Gimana mau Ada orang beli ya Baru rumah masuk aja Sudah di juta lagi Gimana Orang mau beli takut Aku dia Wah gua masukkan Yang buaya nih Selain ramah Ya seharusnya Supel 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 Ramah Terus abis itu Ada lagi gak nih Tips buat Warga Jakarta Usaha Ya Gak boleh Malu Atau gengsi Itu yang paling ketua Jadi kalau misalnya Kita udah gengsi Kita malukan Mendawarkan produk-produk Kita Itu gak bakal menghasilkan uang Menurut saya ya Iya lah Bener Memang sih Mami itu sebenarnya Daripada iman Tapi penempatannya aja Kita harus bedain Ya Pokoknya intinya sih Jangan pernah nyerah Jangan pernah nyerah Selalu berusaha Get up gitu ya Optimis Optimis gitu Jadi luar biasa Saat kita pesimis Sudah bakalan Stuck disitu-situ aja Iya sih Bener Jadi kita harus optimis Awal orang sukses itu adalah Optimis Ya kan Betul Harus kerja keras juga pak Iya kerja keras Optimis gak di Barangnya dalam Kerja keras dan doa Gak ada hasil ya pak Iya bener pak Tapi ibu duit Doa Usaha Ihtiar Tawakal Tawakal Ya Jadi kita harus berusaha gitu Nah terus kan Bahannya juga Seorang ibu rumah tangga ya Ibu rumah tangga Punya Putra Putri Putra Pak Putra ayat satu ya Nah itu cara bagi waktunya itu Gimana gitu Cara bagi waktunya Ya seperti Ibu rumah tangga lainnya sih Ya kebetulan sih Alhamdulillahnya suami saya kan juga Visi misi kita tuh sama Sama ya Jadi kita saling bantu aja Saling backup Saling ngisi Oke Tetap sih anak prioritas utama Satu lagi nih Kesan dan pesan Kesan dan pesan Buat warga Jakarta Terutama yang Memiliki beberapa usaha Gitu kan Dari Mbak Nia nih Untuk Dari Jack Planner nya gitu Gimana Ada gak kesan dan pesannya gitu Pesan saya sih Untuk Untuk para UMKM Yang masih merintis Kayak saya lah Contohnya Maksudnya Kalau bisa Dibimbing buat ikut Jack Planner Bagus banget itu Saya sih menyarankan Untuk masuk gitu loh Masuk Jack Planner Jadi bisa diarahkan Dibimbing Terus harus konsisten Yang pertama Jadi saat kita punya usaha Kita udah gak konsisten Itu usaha Udah naik turun Sudah pasti Terus Jangan pernah nyerah Harus optimis Harus berusaha juga Terus bererus Terus bererus Itu sih Atau Udah keluar dari Alhamdulillah sih Keluar kota Jadi dimsum Kita kan Bisa frozen ya Jadi Kita jual dimsum Matang sama frozen juga Jadi Kalau untuk keluar kota Biasanya kita frozen Jadi kita pake Iya Pakai trofong Kita kirim Lewat kereta Kalau mau Jadi ada beberapa paket Juga sih Itu buat kirim ke Solo Semarang Jogja Sama kemarin Terakhir Oh kalau kemarin Terakhir itu Ada yang di Tokopedia Cuman dia bukan Misalnya Cibioil Itu kirim ke Denpasar Bali Jauh banget Itu udah luar pulau ya Pulau Jawa ya Iya Ini misalnya terlalu Terlalu pedi ya Rumah ya Kita udah banyak banget Bahas tentang Bania Seputaran Bania Werausannya Bania Boleh gak sih Keluarga Jakarta tuh Dikenalkan dengan produknya Bania yang saat ini Bania sedang jalanin Boleh Boleh banget Kemudian saya juga Udah bawa Produknya Salah satu Enggak sih Ini salah satu produk Dim Samibam Ini ada Cidoilnya Coba aku boleh liat Boleh Yang ini Dim Sam Mix Ini yang mentai Jadi kita tuh Sebenernya jual tuh Ada yang Proporsian ya Jadi satu porsi Itu ada isi 4 Isi 10 Sama isi 20 Ini produknya Bania ya Bania Ini bikin sendiri Fresh homemade Betul Kalau sendiri Suami saya tuh kan Koki Saya juga Bantu Berarti tuh Ini emang bener-bener Fresh homemade Jadi Begitu Ada yang order Langsung Buat gitu Enggak Jadi kita sih Sebenernya sih Kalau ini Kebetulan Emang ini Baru-baru banget Bikin ya Cuman kalau misalnya Kita tuh Biasanya kita Stok si Stok banyak gitu Karena kan Kita juga punya reseller Maksudnya Beberapa orang yang Menjajahkan Di Income kita Gak dijual lagi Gitu kan Saya welcome reseller Karena saya ingin Membantu mereka juga Untuk yang Mereka gak bisa buat nih Tapi mereka mau Dapat penghasilan Gitu kan Saya mau bantu mereka Gitu sekalian Produk saya dijual Mereka juga dapet duit Kalau chili oil ini Apa maksudnya Dia sambalnya Pendamping dari Si dimsum Biasanya dimsum itu Nanti makannya Dicocok sama Chili oil dan chili sauce Biasanya Cocok ya Pendamping Cikpreneur Ada gitu ya Pendamping dimsum Juga ada ya Jadi kalau chili oilnya Juga bikin sendiri Semuanya bikin sendiri Jadi biasa Kalau di restorannya Makan dimsum Ada chili oilnya Tuh ya kan Nah ini ala-ala resto Warna memang Bukan kaleng-kaleng Cik ya Bukan kaleng-kaleng Ini bener banget Ada tulisannya Nomor izin usahanya Disini ya Nomor izin usaha Terus binaan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Ini juga udah Tanggal produksi Tanggal expirednya Gitu kan Dan ini Tanpa bahan pengawet Betul Jadi Bahannya emang bener-bener Natural Gitu Natural banget ya Karena pengawet yang alami Itu freezer Jadi kalau misalnya Mau tetap awet Itu bisa awet Bisa awet Selama 3 bulan Yang penting taruhnya di freezer Maksudnya di kulkas paling atas Kalau misalnya bikin Batu Atau buat Taruh-taruh daging Itu awet Bisa sampai 3 bulan Nah berarti bisa tuh Salah satu tips Buat keluarga Jakarta Kalau misalnya Mau bikin produk Frozen Apapun itu Gak semua dimsum Itu bisa Ditaruh freezer Jadi bisa awet Sampai kurang lebih 3 bulan Nah mungkin bisa Menjadi tips Gitu kan Bagus Kalau cilo oilnya Dia tahan berapa lama nih Sama Ditaruh freezer juga Kalau cilo oil Di ruangan kayak gini aja Di semua ruangan Yang penting abis dipakai Langsung tutup rapat lagi Jangan sampai terbuka Jadi kalau abis dipakai Ini kita mau pakai Misalnya kan gak habis kan Gak habis Cuma setengah Kita tutup rapat lagi Itu taruh aja Di semua ruangan kayak gini Dia juga bisa Selama 3 bulan Aman Gitu Oh disini juga ada Komposisinya juga nih Komposisi cabai Apa nih Oh virgin oil Garam dan lain-lain Terus bisa ada Best beforenya Ada nomor izin usahanya juga Ternyata disini ya Nomor izin usahanya Gitu kan Binaan Dinas PPP Provinsi DKI Jakarta Luar biasa sekali nih Ini Proses pendampingannya Berapa lama oleh pendamping Proses pendampingan Ini bikin ini Iya din sam Maksudnya bikin Bikin izin usaha aja deh Bikin izin usaha Gak lama kok Gak lama ya Minggu Seminggu Keluar itunya loh Yang Surah rekomendasi Surah rekomendasi Bisa kan di email kan Atau saya di email Oh gitu Kedian by email Nanti mungkin bisa nih Keluarga Jakarta Kalau misalnya buat Apalagi hidangan-hidangan Lebaran gitu kan Atau hari-hari-hari besar gitu Bisa dipesan ya Iya berarisan Kita juga Kita juga bisa Misalnya kan Ada yang mesen buat kitanan Terus kalau misalnya buat nikah Ya kan Kita nerima untuk acara-acara Kayak gitu Arisan dan lain-lain Acara besar gitu ya Mau matang boleh Frozen boleh Jadi hebat banget ya Nah berarti disini juga ada ini ya Petunjuk penyajiannya ya Petunjuk penyajiannya Itu kalau misalnya beli Biasanya kalau misalnya beli Frozen Itu kan jadi kita kasih petunjuk penyajiannya Supaya tahu gimana sih cara Masaknya gitu kan Nanti direbus lagi Padahal itu dikukus Beda ya Beda-beda ya Itu dikukus Tapi ada loh yang digoreng Ada juga? Iya Ada yang suka Abis dikukus Sama mereka digoreng Katanya itu seleranya mereka Masing-masing lah ya Iya sih seleranya beda-beda ya Gitu Gigi Itu kan dimsumnya kan dimsum yang biasa ya Mix punggu kan Kalau yang ini mentai pak Oh ini mentai Mentai itu pakai saus jepang Kalau jepang yang kekinian tuh pak Nah itulah salah satu Buat kita naikin omset Gimana caranya Dari usaha kita ngedrop Terus kita berinovasi Kita lihat pasaran Oh lagi pada suka nih Anak-anak muda jaman sekarang Yang kekinian tuh suka Saus mentai Akhirnya kita adirkan Bikin saus mentai Terus topping mozzarella Juga kita ada Jadi ya itulah Terus berinovasi Berarti ini adalah Salah satu bentuk inovasi Dari Kelutnya Bani ya Yang tadi yang ngedown Terus inovasi jadi Saus mentai Ada lagi gak inovasinya Selain di saus mentai gitu Pake atasnya topping mozzarella Jadi di mayor pit Kenapa gak dibawain mozzarella Karena kalau udah Dia harus cepet-cepet sih Jadi kalau misalnya itu Nanti dia ngering Ngering sendiri Nah itu berapa lama tuh Prosesnya Kalau mozzarella Itu gak bisa mozer Nanti Jadi kalau misalnya Udah Neshaji kan Emang langsung aku makan Paling lah Satu jam lah Jadi kalau misalnya buat kayak gini Nanti dia kering Makanya Produk kita juga gak cuman Diminan sih Ada beberapa Kayak baso julid Baso julid Baso julid Baso julid itu Baso kayak Model percan Kalian kali jam sekarang ya Kenapa nih Nambah baso julid Karena katanya Pedasnya itu Lebih baso dari julid Dan kemurut tetap Gitu Kalau nambah baso julid Itu kita dari baso ayam Sama baso sambing Lebih baso doang netizen Itu kita jual yang frozennya Sama jual yang Tia juga matangnya juga Basonya itu Jadi banyak sih sebenernya Benjam yang jadinya bisa pibang Jadi bisa dikepoin Di instagram Facebook Kalau mau tau Tahu semua Tentang Bisa dikepoin Di instagramnya Apa instagramnya Instagramnya dimsambibang Gak usah spasi ya Dimsambibang Oh disini ada ya Disini ya Disini ya Dimsum I B A N K Dimsambibang Bahasanya itu Ibang apa Ibeng atau Sambisibang Tapi banyak orang bilang Ibeng Tau lah Terserah lah Ke inggris Ke inggrisan ya Ibang Gaul gitu ya Gaul Yang punya sih gaul gitu kan Disini ada Ada siome ayam Nori Kepiting Udang Lumia kulit Hakau dimsamb Oh ini Caker atau baso jualit Berarti emang Ga cuma produk dimsamb Ajeng dijual ya Dan itu sebenernya sih kan Itu kan Menyunya itu Belum masuk semua disitu Karena ga malah ya Jadi Itu cuma khusus buat Dimsamb dan baso aja Stikernya Untuk menu lain Kita juga ada Kita lagi kembangin buat menu-menu lain Kita lagi mau ada menu baru Kayak set nasi Ayam Ayam rada hitam Ayam teriaki Sama ayam kung pao Jadi kita mau angkat Ayam apa? Ayam kung pao Kung pao? Kung pao itu dia masakan khas Chinese Di restoran ya Restaurant Chinese food Nah kita angkat supaya Saya sama suami tuh punya visi-visi gini Gimana sih supaya Kita kalangan penengah ke bawah Bisa ngerasain makanan analis tuh Dengan tagein penyangkau gitu Jadi Kita putra otak Biar Terus Yang ngerasain tuh Gak cuma orang-orang kalangan atas aja Yang ngedruin gitu loh Jadi itu Kita lagi bikin sausnya sih Lagi mau launching Oke Baik keluarga Jakarta Seperti itulah Pembicaraan Atau Obrolan kita tentang Jack Priner Seperti Jack Priner Jadi Ada tips Kalau misalnya Belum bergabung dengan Jack Priner Bisa bergabung ke Jack Priner Hubungi pendamping Kecamatan Di DKI Jakarta Jadi Di setiap kecamatan Di DKI Jakarta itu Terdapat pendamping Jack Priner gitu ya Khususnya Dinas PPAPP Juga ada disitu Bisa Datang langsung ke Kecamatan Atau Bisa juga melalui Laman ya Laman Instagram Jack Priner Juga ada Atau bisa Hubungin Apa namanya Sosmet-sosmet yang Nanti kita share Di DKI Jakarta Seperti itu Oke Makasih Mbak Nia Untuk sharing-sharingnya Seputar Pengalaman Mengikuti Jack Priner Di Dinas PPAPP Khususnya Nanti Mungkin bisa Dilanjutkan Atau bisa Di Arahkan ya Untuk para pelaku Usaha di sekitarnya Mbak Nia nih Mungkin Yang belum ikut Gabung Jack Priner Bisa Disuruh gabung Karena banyak banget Kelebihan-kelebihan Dan fasilitas-fasilitas Yang Di Program Jack Priner Itu Nah Makasih juga Dirundang ya Mas Wahyu ya Iya Makasih banget Saya juga Makasih banget Buat Mbak Nia Yang jauh-jauh Dari mana Jakarta ya Dari Jakarta Utara Jauh-jauh Kesini Yang sudah Menyempatkan Hadirnya Yang sudah Menyempatkan Waktunya juga Gitu kan Nah Mungkin Buat keluarga Jakarta Ini bisa juga Jadi tips Kalau misalnya Mau berusaha Tapi bingung Untuk berusaha Mungkin bisa nih Karena ilmu itu kan Banyak dari mana aja kan Bisa dari Internet Atau Dari sharing tetangga Atau dari sharing-sharing Ke teman-teman yang lain Gitu kan Nah Itu dia Pembahasan Kita pada Edisi kali ini Segmen kali ini Tentang Jack Priner Jadi buat Sekali lagi Buat warga Jakarta Yang belum bergabung Bisa bergabung Ke program Jack Priner Karena akan ada Banyak fasilitas Yang ditawarkan disitu Bisa menghubungi Pendamping Di masing-masing Kecamatan Khususnya Pendamping Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Terima kasih Kurang lebih Mohon maaf Saya Wahyu Krisyonanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you BANG 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 Dida